Kegiatan O2SN, FLS2N, dan OSN Kecamatan Rimboilir secara resmi kami buka. Maaf, Rimbo Bujang, kami buka. Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, terkhusus masyarakat yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian- Kalian semuanya pada hari ini, hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, kembali saya memberikan informasi. Lomba FLS2N, OSN, dan O2SN, tingkat Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, hari ini resmi dibuka. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian- Kalian semuanya sudah menjadi agenda rutin buat sekolah, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, maupun MI sederajat, bahwa setiap tahun memang digelar yang namanya OSN atau Olimpiade Siswa Nasional, kemudian Festival Lomba Seni Siswa Nasional, dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, dari jenjang SD, kemudian ke Kecamatan, bahkan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Seperti pada pagi hari ini, sepertinya lebih awal untuk Kecamatan Rimbo Bujang sudah memulai untuk melakukan lomba, dan hari ini adalah OSN, yang langsung dibuka oleh Bapak Pengawas, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Sekolah dan Guru yang ada di Kecamatan Rimbo Bujang. Informasi yang saya dapatkan, ada 40 sekolah atau 80 siswa yang akan mengikuti giat OSN pada hari ini, dan untuk besok itu akan dilanjutkan dengan Festival Lomba Seni Nasional, FLS 2N, kemudian habis lebaran itu akan dilanjutkan dengan O2SN. Informasi yang bisa kami sampaikan, tentu ini menjadi hal yang luar biasa, karena untuk Kecamatan Rimbo Bujang sendiri, itu memang Kecamatan dengan jumlah sekolah SD terbanyak. Ada 40 SD, baik itu negeri maupun swasta yang ada di Kecamatan ini, sedangkan untuk Kecamatan-Kecamatan lain kurang dari itu. Terkait kegiatan ini, mari sama-sama kita dengarkan wawancara berikut dengan Ketua Panitia Penjalan Negara, Bapak Sriwoto SPD, yang hari ini berhasil saya jumpai di sela-sela pembukaan daripada ajang O2SN, OSN, dan FLS 2N yang digelar di Kecamatan Rimbo Bujang. Itu saja, selamat siang. Sukses selamat negeri, salam. Untuk kehidupan di masa yang akan datang lebih baik. Izin Pak Sri, selamat pagi, saya bisa ketemu lagi dengan sampaian Pak. Ini dalam rangka kegiatan apa kawan-kawan kumpul di SD yang ada di Kelurahan Wiratagung ini Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami mengadakan acara yaitu Lomba OSN dan FLSN selama 2 hari hari Selasa dan Rabu. Sedangkan untuk Lomba O2SN mungkin dilaksanakan habis lebaran. Dan acara pada hari ini berjalan dengan lancar, baik, serta menghasilkan tipik-tipik anak yang cerdas untuk kehidupan di masa yang akan datang lebih baik. Kemudian Pak, pesertanya sendiri itu apa SD negeri, kemudian dengan swasta atau hanya negeri Pak ini Pak? Ya, untuk pada Lomba ini pesertanya adalah SD negeri dan SD swasta se-Rimbabujang. Jumlah peserta yaitu 40 sekolah berarti ada 80 siswa, baik putra maupun putri. Karena perwakilannya 22 ya Pak ya? Oh iya. Kemudian Pak, untuk MI sendiri berpisah dari kegiatan ini? Untuk MI biasanya diadakan di Depak. Jadi khusus pagi ini diadakan khusus sekolah dasar. Oh dasar ya Pak ya. Di negeri maupun swasta. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu Pak. Ya, terima kasih kembali. Salam hormat kami. Soal dalam bentuk pilihan ganda, jadi jawabannya sudah tersedia. Tapi ingat ya anak-anak, karena pilihan jawabannya dengan teritip, baru kita menentukan pilihan jawaban yang benar. Yaitu kegiatan, dalam hari ini saya juga berpesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ya, siapapun yang berprestasi, itulah yang berhak mewakili Kecamatan Limbu Hujan. Walaupun demikian, saya tetap berpesan untuk pendamping, dampingilah siswa-siswa kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Kita akan diminta pertanggung jawaban oleh orang tua, apabila terjadi apa. Kegiatan O2SN, FLS2N, dan OSN Kecamatan Limbu Hujan secara resmi kami buka. Maaf, Limbu Hujan, kami buka. Risikonya seperti ini. Sekian lagi mohon maaf, ya. Risikonya seperti ini. Risikonya seperti ini. selamat menikmati